Direkomendasikan untuk terkait dengan pendidikan khusus ini Mungkin lebih jelasnya bisa langsung ke Pak Direktur Untuk memberikan arahan atau untuk mengantarkan diskusi kita pada siang ini Kepada Pak Direktur kami persilahkan Terima kasih Pak Ibu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Bu Renani sudah masuk ya? Sudah Sampun Mbak Tarsun, Bu Renani, kemudian Mbak Emin, ada Pak Khalid, Prof Munawir, Pak Jokor Yuwono Dan ada juga Prof Budianto, insya Allah nanti gabung Alhamdulillah jadi begini, minggu yang lalu Saya dengan Pak Saiful itu mulai Membuka pembicaraan tentang layanan disabilitas ke lingkungan staff khusus menteri Di antaranya kita ingin ada perhatian yang besar Terhadap Pemenuhan hak pendidikan lagi penyandang disabilitas Waktu itu isu yang kami usung adalah pendidikan inklusif Nah Kemudian semalam Mungkin di staff khusus menteri itu terjadi diskusi ya Dengan tim khususnya dan Semalam saya di WA oleh Pak Iwan Intinya beliau minta Tolong disiapkan Satu bahan Diskusi Dan nanti saya yang Akan diagendakan waktu secara khusus Untuk menyampaikan Satu isu Intinya adalah tentang bagaimana Isu terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas Pendidikan khusus Serta rekomendasi Yang akan dibicarakan atau disuruhkan ke kementerian Nah jadi Kalau kita lihat lebih dalam Itu kan ada dua Satu persoalan kapasitas Yang kedua persoalan kualitas Kemudian kalau kita bicara pendidikan khusus Kan ada dua Ada yang segregasi yang nanti Layanannya ada di sekolah luar biasa Kemudian yang kedua dengan layanan pendidikan inklusif Sehingga kalau kita Gambarkan Kuadranya itu kan menjadi empat ya Kapasitas SLB Kapasitas inklusif Kualitas SLB Kualitas inklusif Nah nanti Nanti saya mohon Masukkan dari Bapak Ibu semuanya Kira-kira Isunya apa Atau kondisi kekiniannya seperti apa Nanti kita Akan elaborasi Mana dari sekian banyak Kondisi kekinian itu Yang kemudian kita pilih Beberapa yang menjadi Isu besarnya Dan kemudian kita akan Coba elaborasi Rekomendasi-rekomendasi Seperti apa yang harus kita lakukan Nah kita bisa nanti Memberikan fakta-fakta Atau bukti-bukti Terhadap program-program yang sudah Kita lakukan Titik lemahnya ada di mana Kemudian bagaimana solusi yang harus kita Kita lakukan Dan saya mohon Pak Saiful Ada yang ditugaskan staff kita Untuk Ini yang jelas harus direkam Itu yang pertama Yang kedua Kemudian ada yang langsung Melakukan Pencatatan Notulensi Dan Saya mohon Nanti di Di akhir dari Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah memberikan Pokok-pokok pikiran Kita sudah bisa mulai membuat Itu Menyampaikan daftarnya Pak Saiful Isu utamanya apa Di Di 4 Area Tadi Dan kemudian Kita akan coba Follow up Dengan Rekomendasinya seperti apa Nah nanti Saya butuh pertemuan Sekali lagi Mungkin besok Atau lusa setelah Bahan paparan itu Selesai disiapkan Saya akan Tunjukkan kembali Ke Bapak-Ibu sekalian Sebelum Minggu depan Saya akan bawa Ke Pak Iwan Untuk Menjadi Usulan dari yang Kita Selesai diskusikan Jadi saya kira itu Jadi nanti Monggo siapa yang Duluan Akan menyampaikan Pokok-pokok pikirannya Terkait dengan 4 hal tadi itu ya Kapasitas Dan kualitas Kemudian di Sekolah Luar Biasa Dan Inklusif Nah nanti teman-teman Yang akan Coba Ramu Isu Kondisi Kekiniannya Seperti apa Isunya Yang pokok apa Dan kemudian Sekaligus Kalau memang Sudah ada Rekomendasi-rekomendasi Yang mau di Usulkan Seperti apa Dan nanti Agar kita Semakin mudah Untuk Menjabarkan Menjadi Satu atau Dua slide Yang akan Dipaparkan Nanti Insya Allah Saya kira Saya kira itu ya Bapak Dari Puklir Pak Ini kita Bicaranya Hanya untuk GTK-nya Saja Atau Konsep Lebih besar Lagi Terkait dengan Apa yang dikerjakan Oleh Apa namanya Kita kan tidak bisa Terpisah ya Soalnya Dengan Teman-teman Direkturat Pendidikan Khusus Begitu ya Karena Besar aja Bu Besar aja Bu Besarannya aja Anu Terpisah Yang lain Nanti terus Kita akan Pilihin Mana yang GTK gitu Oh iya Kita Bicaranya Keseluruhan dulu Begitu ya Nanti baru Nanti kita Ini kan Nanti kita Karena ini akan Mempengaruhi Ya Saya kira Gitu Bu Bu Renani Jadi kita Teman-teman silahkan Isu besarnya Semuanya gak apa-apa Terus nanti Kita akan Pilihin Mana yang menjadi Lingkupnya GTK Biar nanti Kelihatan ada Kesinambungannya Dari apa yang harus Dilakukan oleh GTK Dick Dasman Maupun oleh Direkturat yang lain Oh iya Saya Saya infokan ke Teman-teman Jadi Bu Renani ini Kan Sudah beralih Menjadi Widya Padah Dan Alhamdulillah Penugasannya Insyaallah Di Direkturat Digment Dixus Jadi kita Senang sekali Nanti Beliau terus Juga akan Ikutin dan Kawalin Insyaallah Amin 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 Monggo Dari siapa yang Dulu ini Ditunjuk Boleh dari Prof. Menawir Menawir Kerakan Kok gak Kelihatan Itunya Prof Saya buka Ini Kelihatan Ya Bu Belum Belum Kelihatan Belum Harus Saya Kameranya 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 Video Nah Udah Tapi saya gak Melihat wajah saya Ini baru Lalu kita Bahas Pertama Sungguhnya Kalau Kita Mau Fokus Yang Paling Penting Segera Diangkat Dan Diselesaikan Untuk Pendidikan Inklusif Itu Nomor Satu Pasti GPK Mohon GPK Itu Dijadikan Prioritas Nomor Satu Isu Yang Harus Diangkat Yang Selama Ini Masih Menjadi Problem Di Lapangan Agar Supaya Keberadaan Pendidikan Inklusif Dengan Adanya GPK Bisa Berjalan Lebih Baik Yang Sampai Hari Ini Belum Memiliki Rumah Dapodik Di Dalam GTK Itu Nomor Satu Yang Kedua Ada Dua Hal Isu Lain Yang Harus Kita Perhatikan Untuk Masa Depan Pendidikan Anak-anak Kita Supaya Berkelanjutan Itu Yang Satu Sebaiknya Fokus Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Kursus Itu Dua Satu Adalah Kepada Kemandirian Atau Pendidikan Keterampilan Yang Kedua Adalah Pendidikan Akademik Bagi Anak-anak Yang Memungkinkan Untuk Bisa Lanjut Sampai Ke Jenjang Perguruan Tinggi Pertanyaan Besarnya Adalah Apakah Kurikulum Kita Sudah Cukup Proporsional Untuk Memberikan Wadah Kepada Dua Arah Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Itu Jika Di SLB Ada Dua Anak Kelompok Anak Yang Ingin Mengikuti Dua Jalur Keterampilan Dan Yang Kedua Jalur Akademik Sudahkah Kira-kira Sumber Daya Kita Siap Untuk Melayani Mereka Jadi Isu Untuk Telaah Kembali Terhadap Kurikulum Dalam Rangka Isu-isu Tujuan Pendidikan Bagian Perkebutuhan Khusus Merdeka Belajar Dan Magang Vokasional Yang Dikemborkan Oleh Disampaikan Pak Menteri Dapat Ditampung Itu Saya Kira Telaah Lagi Tentang Kurikulum SLB Untuk Mengenai Dua Tujuan Tersebut Perlu Dilakukan Yang Ketiga Yang Tidak Kalah Pentingnya Menurut Saya Adalah Kapasitas Untuk Pengelola Sekolah Inklusif Kapasitasnya Yang Pertama Semua Yang Menyangkut Pengawas Sekolah Perlu Ditingkatkan Kapasitasnya Pemahaman Tentang Pendidikan Inklusif Yang Kedua Yang Kedua Adalah Kapasitas Kepala Sekolah Ini Menjadi Sangat Penting Juga Harus Ditingkatkan Secara Nasional Ada Sistem Pembinaan Pembekalan Kepala Sekolah Agar Supaya Semua Kepala Sekolah 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 Itu Secara Otomatis Mereka Memiliki Pemahaman Yang Sama Tentang Pendidikan Inklusif Salah Satunya Misalnya Melalui Pak Praptono Bisa Dititipkan Kepada LP2KS Agar Diklat Diklat Untuk Calon Kepala Sekolah Itu Ada Satu Kurikulum Mata Kuliah Tentang Pendidikan Inklusif Kemudian Isu Kapasitas Yang Berikutnya Adalah Kapasitas Sekolah Luar Biasa Sebagai Support Sistem Terhadap Sekolah Penyelenggara Inklusif Yang Selama Ini Sudah Kita Garap Itu Masih Tetap Menjadi Isu Yang Perlu Diangkat Yang Keempat Adalah Kapasitas Dari Masyarakat Termasuk Lembaga-lembaga Pendukung Seperti Perguruan Tinggi LSM Kemudian Juga Lembaga Pendukung Lain Seperti Puskesmas Dan Sumber Daya Lain Seperti Sekolah Anak Sekolah Sekolah Terapis Itu Juga Perlu Dijadikan Sebagai Satu Sub-sistem Untuk Mendukung Kelancaran Pendidikan Inklusif Nah Yang Terakhir Terkait Dengan Kualitas Itu Saya Kira Kualitas Pendidikan Untuk Anak-anak Yang Di Sekolah Inklusif Maupun Di Sekolah Luar Biasa Itu Lebih Pada Kapasitas Guru Guru Di SLB Maupun Guru Di Sekolah Inklusif Nah Yang Terakhir Adalah Penguasaan Teknologi Informasi Bagi Guru-guru Kita Dalam Menjalankan Proses Pembelajaran Baik Itu Pada Masa Masa Apa Ini Pandemi Maupun Nanti Juga Setelah Itu Itu Perlu Juga Menjadi Isu Yang Diangkat Saya Kira Itu Dulu Pak Pertono Bu Renani Dan Kawan-kawan Beberapa Poin Yang Perlu Kami Sampaikan Terima 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 Pak Pak Saiful B Itu Menjadikan Satu Baris Itu B Dan C Terkait Dengan Pembelajaran Kemudian Melaranya Pada Telah Kurikulum Ini Dua Kemandirian Pendidikan Akademik Itu Dari Satu Baik Monggo Berikutnya Mungkin Saya Bisa Menambahkan Jadi Terkait Saya Setuju Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Munawir Jadi Ini Permasalahan Permasalahan Yang Kita Miliki Nanti Kita Nanti Bisa Punya Data Datanya Bagaimana Terkait Dengan Misalnya SLB Sebagai Support Sistem Termasuk Permasalahannya Karena Kemarin Ini Kami Dapat Masukan Bahwa SLB Itu Juga Kalau Mereka Menjadi Bagian Dari Support Sistem Padahal Di tempatnya Sendiri Juga Masih Membutuhkan Fokus Untuk Ini Apa Namanya Fokus Untuk Bagaimana Melayani Menguatkan Yang Di Dalam Sendiri Begitu Di SLB Jadi Ini Salah Satu Nanti Tentunya Kita Sekarang Baru Mungkin Topik-topiknya Apa Nanti Kita Bisa Elaborasi 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 Keadaan Sekarang Kemudian Apa Masalahnya Dan Juga Nanti Solusi Yang Mungkin Bisa Kita Tawarkan Kemudian Mungkin Yang Perlu Kita Identifikasi Adalah Modal-modal Yang Sudah Kita Miliki Contohnya Tahun Lalu Di Dikmen Dan Diksusi Kita Sudah Pak Munawir Dan Pak Budianto Terlibat Kita Menyiapkan Untuk Peningkatan Kompetensi Guru Di Sekolah Inklusif Kita Sudah Siapkan Bahan-bahannya Dulu Pak Raptono Sudah Mulai Di Dikdas Mungkin Modal-modal Yang Kita Miliki Nanti Kita Lihat Bersama-sama Kembali Kita Tidak Dari Nol Kita Sudah Punya Berbagai Hal Termasuk Nanti Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Direktor Orat Pendidikan Khusus Yang Tentunya Kalau kita Bicara Pembelajaran Kita Bicara Tentang Guru Otomatis Guru Juga Nanti Bahwa Karena Mereka Yang Melakukan Pembelajaran Jadi Kita Harus Bersama-sama Nah Ini Kita Perlu Identifikasi Hal-hal Tersebut Kemudian Juga Dengan Terbitnya PP Tentang Akomodasi Yang Layak Akomodasi Yang Layak Tentunya Nanti Kita Perlu Jadi Mungkin Saya Lebih Disini Mendukung Tadi Bahwa Masalah-masalah Yang Apa Isu-isu Yang Tadi Sudah Disampaikan Kita Perlihat Dari Segi Hukumnya Kita PP Sudah Keluar Artinya Kita Nanti Juga Harus Membuat PP Tersebut Lebih Implementatif Tentunya Kita Harus Melihat Kembali Peraturan-peraturan Menteri Yang Harus Sesuai Dengan PP Tersebut Sini Itu Mungkin Mas Ibu Bapak Mungkin Nanti Saya Saya Buatkan Google Apa Google Doc Yang kami Share Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Masukkan Kesana Ide Apa Saja Nanti Bisa Berkolaborasi Cuma Nanti Mungkin Kami Minta Alamat Email Bapak Ibu Jadi Nanti Biar Bisa Bekerja Di Google Doc Itu Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Menuliskan Disana Nanti Kami Minta Alamat Signal Dari Bapak Bisa Sharing Di Google Doc Kalau Ini Mungkin Berinstrument Saja Nanti Biar Dicata Nanti Setelah Ini Apa Kita Biar Di Google Doc Bapak Bisa Menambahkan Nanti Silahkan Coba Mbak Emile Pak Dulu Pak Wendy Halo Mbak Emile Silahkan Saya mau Saya tertarik Dengan Tadi yang Menyambung Saya mau Menyambung Pak Prof Munawir Jadi Kalau Menurut Saya Justru Sebenarnya Yang Kita Lihat Tidak Hanya Kurukulum SLB Tapi Mungkin Juga Memperkuat Kurukulum SD Inkusi Yang Ada Karena Memang Saya Setuju Dengan Pak Munawir Bahwa Vokasional Atau Kemandirian Untuk Anak-anak Yang Berkebutuhan Khusus Itu Penting Tetapi Kan Tidak Hanya Semuanya Di SLB Mungkin Dari Sekolah Inkusi Juga Juga Harus Aware Masalah Itu Nah Jadi Kalau Tadi Pak Munawir Hanya Menyampaikan SLB Saja Mungkin Kalau Saya Lebih Luas Lagi Kurukulum Yang Di SD Pun Sebenarnya Ada Beberapa Yang Mungkin Harus Di Perkuat Kemudian Untuk Kapasitas Sekolah Saya Melihat Bahwa Permasalahannya Sekarang Memang Diguru Di GPK Tetapi Fungsi Orang Tua Juga Belum Terlalu Terlihat Dalam Pendidikan Anak-anak Yang Berkebutuhan Khusus Ini Baik Di SLB Maupun Di Sekolah Inklusif Nah Saya Tau Apakah Ini Masuk To Poxy Atau Memang Ini Kan Kita Hanya Brainstorming Untuk Kebutuhan Kalau Saya Melihatnya Justru Peran Orang Tua Sangat Penting Dalam Hal Ini Jadi Kerjasama Antara Orang Tua Dengan Sekolah Itu Memang Harus Dikembangkan Lebih Jauh Lagi Karena Selama Ini Itu Belum Terjadi Di Lapangan Jadi Orang Tua Itu Kayak Sekarang Masa Pandemik Mereka Kalang Kabut Karena Mereka Harus 24 Jam Dengan Anak-anak Mereka Kemarin Kemarin Mereka Bisa Istilahnya Ada Istirahatnya Anaknya Disekolahin Nah Sekarang Harusnya Tidak Seperti Itu Harusnya Kerjasama Berjalan Terus Jadi Menurut Saya Saya Mau Menambahkan Saja Tadi Pak Prof Menangatakan Pengelola Sekolah Kepala Sekolah Kemudian Pengawas Juga Mungkin Harus Dilibatkan Dari Sekarang Dan Orang Tua Kalau Saya Melihat Nah Itu Yang Saya Rasa Menjadi Permasalahan Karena Banyak Kejadian Di Sekolah Gurunya Sudah Paham Kepala Sekolah Sudah Pengawas Sudah Tapi Orang Tua nya Tidak Bisa Dikerjasama Jadi Anaknya Jadi Tidak Bisa Dilayani Dengan Semaksimal Mungkin Itu Masukan Dari Saya Pak Terima Kasih Oke Oke Siapa Berikutnya Oleh Saya Pak Budi Oke Pak Prof Budi Apa kabar Alhamdulillah Mohon maaf Terlambat Gabung Karena Tadi Sedang Guliyah Sehingga Agak Confused Oke Terima kasih Pak Direktur Bu Renani Propunawir Bu Dan teman-teman Semua Oke Masuk saja Berbicara tentang Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus itu Amanat Dari PP Kita itu Menyatakan Bahwa Dapat Dilakukan Dalam Pola Sekolah Khusus Maupun Inklusi Atau Sekolah Reguler Selanjutnya Oke Kaitannya Dengan Kebijakan Kita yang Sekarang Lebih Melihatnya Itu kan Dua sisi Dalam Kontek Mau Pergerakan Itu kita Mau Lihat Dari sisi Kuantitas Atau Dari sisi Kualitasnya Dari 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 Sisi Kualitasnya Maupun Dari sisi Kualitasnya Baik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Kita selama Ini Seperti Apa Kuantitas Dan Kualitasnya Maupun Sekolah Inklusi Bagaimana Baik Kualitas Maupun Kuantitasnya Pada meeting Dua minggu Yang lalu Dengan Bu Willy Terkesan Bahwa Dari Staf Ali Menteri Itu Arahnya Adalah Lebih Suruh Memilih Apakah Kualitasnya Apa Kualitasnya Yang harus Diutamakan Lalu Pada saat Itu Kami Menyampaikan Bahwa Ini Sebenarnya Tidak Bisa Dipisahkan Secara Antara Kualitas Dan Kuantitas Karena Masalahnya Itu Simultan Nah Strategi Yang harus Kita Ambil Adalah Bagaimana Dalam Kontek Peningkatan Kualitas Itu Sekaligus Perluasan Kuantitas Atau Perluasan Nampaknya Strategi Pola-pola Pikir Semacam Ini Yang perlu Kita Implementasikan Dalam Kontek Peningkatan Layanan Baik Di Pendidikan Khusus Maupun Pendidikan Inklusi Pendidikan Inklusi Kemarin Sudah Dibahas Yang Orientasinya Masih Mengambil Salah Satu Angle Yaitu Bagaimana Peningkatan GPK Yang Kita Tawarkan Peningkatan Dalam GPK Tadi Juga Simultan Antara Peningkatan Kualitas Yang Sekaligus Menjawab Penambahan Kuantitas Ini Dalam Kontek Penyelenggaran Pendidikan Inklusif Problema Di Pendidikan Inklusif Sebenarnya Tidak Hanya Di GPK Tadi Sudah Disampaikan Promnawir Di Pendidikan Khususus Nampaknya Juga Demikian Selama Ini Ya Sering Di Apa Ya Dugasi Oleh Ibu Ibu Renani Dalam Kontek Ini Sebenarnya Kemarin Itu Sebenarnya Sudah Jelas Arah Antara Peningkatan Kualitas Dengan Peningkatan Kuantitas Namun Pola-pola Yang Kita Lakukan Kemarin Kan Cenderung Terkesan Seolah-olah Hanya Berjalan Di Situ Dan Di Konsep Yang Sekarang Terjalan Dengan Pola Pikir M.M. Maupun Staff Ali Menteri Orientasinya Adalah Bagaimana Agar Kita Dalam Peningkatan Kuantitas Maupun Kualitas Itu Memberdayakan Memberdayakan Elemen-elemen Pendukung Pendidikan Seperti Tadi Sudah Disampaikan Mbak Siapa Tadi Emile Emile Tadi Nah Ini Semakin Kuat Harus Berpikir Bahwa Kita Dalam Menjawab Tuntutan Peningkatan Kuantitas Maupun Kualitas Itu Tidak Didapat Diselesaikan Di rumah Sendiri Karena Kalau Kita Selesaikan Di rumah Sendiri Yang Bolak Balik Hanya Disitu Nah Maka Kita Perlu Menggaet Dari Sektor Pendukung Hanya Dalam Kontek Ini Nampaknya Kita Perlu Mencari Model Model Bagaimana Model Peningkatan Kualitas Di Pendidikan Khususus Juga Peningkatan Kuantitas Di Pendidikan Khususus Lalu Berikutnya Dalam Kontek Ini Konsep Berpikir Maka Layanan Itu Sebaiknya Di Inklusi Atau Di Sekolah Khusus Ini Perlu Segera Ada Jawaban Agar Kita Tidak Seolah-olah Masyarakat Itu Terbawa Pada Konsep Bahwa Yang Namanya Pemenuhan Hak Asasi Itu Lalu Apapun Dapat Dilakukan Tidak Seperti Itu Diregulasi Mungkin Perlu Dijau Ulang Nah Kebetulan Sekarang Kan Sedang Merevisi Permen 70 Tidak Tau Ini Perkembangannya Sampai Dimana Ini Nampaknya Perlu Di Di Pertegas Lagi Karena Wawasan Kita Berpola Pikir Kita Adalah Antara Konsep Dengan Implementasi Itu Harus-harus Tegas Artinya Bahwa Oke Semua Itu Pemenuhan Hak Asasi Tetapi Pemenuhan Hak Asasi Itu Tidak Bisa Dilakukan Membabi Buta Pada Saat Kita Tidak Dapat Melakukan Kontrol Dengan Baik Maka Pertimbangan Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pendidikan Tetap Harus Di Dipertimbangkan Analogi Ini Nampaknya Saya melihat Tim Ali Menteri Itu Berpikirnya Seperti Arahnya Seperti Itu Jadi Konkret Ini Begini Ini Begini Begitu Konsep Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Yang Sekarang Ini Kita Lakukan Seolah Seolah Itu Untuk Memulih Hak Pokoknya Semua Ya Dilakukan Disitu Disitu Ini Adalah Tidak Tidak Rasional Sebenarnya Artinya Bahwa Tidak Tidak Karena Ini Haasasi Lalu Pokoknya Siapapun Boleh Masuk Di Sekolah Inklusi Di Kelas Inklusi Kalau Kita Mampu Menyiapkan Segala Sesuatunya Oke Tapi Kalau Tidak Ini Sebenarnya Bukan Malah Perkembangan Jadi Lebih Baik Tetapi Malah Menjadi Lebih Buruk Lalu Kita Melihat Seperti Di Australia Pada Waktu Kita Pernah Kebibuan Kesana Pak Direktur Dengan Waktu Itu Masih Pak Masih Dik Sama Pak Direktur Kan Kita Melihat Disana Dengan Jelas Bahwa Ada Pertimbangan Pertimbangan Placement Dan Memang Disana Masyarakat Itu Sudah Hidukitir Orang Tua Tanpa Diminta Pun Kalau Anaknya Itu Gradasinya Berat Maka Akan Dia Bawa Ke Sekolah Khusus Semakin Ringan Dia Bawa Ke Inklusi Asumsinya Akademiknya Akan Lebih Berkembang Dengan Baik Tetapi Dikitakan Tidak Karena Dengan Dalih Ini Hak Ham Hak Asasi Maka Siapapun Tidak Boleh Menolak Dan Siapapun Dilayani Di Kelas Regul Nah Yang Terjadinya Seperti Kemarin Lalu Hasil Penilaian Dari GTK Dimen Waktu itu Kualitas Inklusi Kemarin Dengan Menggunakan Tandar itu Jelek Sekali Karena Dasarnya Itu Artinya 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 Kembali Kepada Duduk Persoalannya Kita Harus Mencari Pola Yang Cerdas Untuk Menjawab Kuantitas Dan Kualitas Di Pendidikan Khusus Dan Di Pendidikan Inklusi Nah Untuk Dapat Ini Semua Berarti Kita Perlu Ada Regulasi Yang Juga Dapat Dipergunakan Untuk Menetapkan Kebijakan Kebijakan Pengambilan Sikap Pola Yang Dalam Tanda Kutip Mungkin Bisa Dikatakan Terobosan Tapi Kalau Polanya Seperti Kemarin Yang Seperti Yang Sudah Kembali Kepada Itu Ya Akhirnya Kembali Kepada Protinitas Sementara Itu Karena Ini Masih Brainstorming Sifatnya Masih Brainstorming Sampaknya Ini Perlu Kita Sampaikan Lalu Berikutnya Satu lagi Yang kemarin Juga Saya Sampaikan Bahwa Di Kita Itu Punya Kendala Besar Terkait Dengan Data Anak Berkebutuhan Khusus Kenapa Terkendala Ini Karena Sampai Sekarang Ini Kita Yang Dapat Mengatakan Jumlah ABK Kita Berapa Itu Masih Yang Melalui Jalur Pendidikan Artinya Yang sudah Tertampung Dapat Kita Data Dengan Baik Tetapi Yang Di Luar Sana Itu Kita Selalu Hanya Mengambil Prevalensi Revalensi Di Amerika 0,0 Sekian Persen Dari Jumlah Ini Maka Kira-kira Tetapi Kira-kira Sebenarnya Yang Mana Kita Tidak Pernah Pahu Jadi Di Dapodik Yang Sudah Digarap Itu Yang Sudah Yang Ada Sementara Yang Masih Di Luar Kita Tidak Punya Ini Nampaknya Kita Perlu Ada Pemikiran Ke Arah sana Dalam Agat Dapat Menjawab Sebenarnya Berapa Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Di Kita Ini Lalu Berikutnya Kalau Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Terlalu Berat Karena Range Terlalu Luas Oke Yang Disabilitas Ada Berapa Yang Disabilitas Saja Misalnya Ada Berapa Ini Perlu Ada Instrumen Ukur Yang Dapat Dipergunakan Untuk Semua Seperti Yang Terjadi Di Jepang Di Jepang Itu kan Memang Sudah Menggunakan One Gate Sistem Data Artinya Seperti Misalnya Budan Yang Habis Memberikan Persalinan Oh Ternyata Anaknya Ada Hambatan Visual Saat Itu Dia Bisa Menginput Entry Data Ke Pusat Data Sehingga Saat Itu Juga Data Nasional Tentang Disabilitas Jadi Berubah Dan Nasional Baik Kementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan Kementerian Tenaga Kerja Semuanya Menggunakan Dari Situ Dengan Demikian Kita Bisa Mengatakan Bahwa Oh Kita Sekarang Ini Punya Anak Anak Berkebutuhan Khusus Atau Disabilitas Sekian Satu Jam Berikutnya Sudah Berubah Itu Data Ada Tapi Kita Sekarang Ini Tidak 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 Apa ya Sehingga Selalu Apabila Kita Menyiapkan Konsep Itu Larinya Adalah Ini Berdasarkan Prevalensi Sementara Kalau Membuat Program Kan Tidak Bisa Dasarnya Prevalensi Konkret Berapa Jadi Ini Problema Yang Tidak Pernah Kunjung Selesai Tetapi Justru Menurut Saya Persoalannya Ada Disitu Juga Saya Enggerti Apakah Kementerian Pendidikan Atau Kerjasama Tetapi Badan Statistik Itu Juga Memikirkan Yang Seperti Ini Kemarin Gini Prof Saya Kan Kami Sudah Menghubungi Kemendes Kemarin Itu Instrumen Data Kemendes Kemarin Kita Ditawarin Sebenarnya Cuma Kita Penyiapan Instrumen Untuk Mengidentifikasi ABK Yang Ada Di Tidak Di Sekolah Itu Kita Telat Masukkannya Mereka Sudah Terlalu Jalan Sekarang Mungkin Karena Kita Sudah Tahu Celahnya Dimana Ini Mungkin Bisa Jadi Tahun Ini Kita Harusnya Mempersiapkan Itu Nanti Kita Langsung Tip-tip Kemendes Kemarin Tim Datanya Sudah Sangat Open Kita 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 Telah Merespon Itu Mereka Sudah Jalan Bulan April Ini Prof Mereka Sudah Jalan Jalan Data Data Sensus Ya Enggak Mereka Memang Tiap Tahun Menyiapkan Dari Kemendes Itu Menyiapkan Data Desa Yang Mana Untuk Itu loh Pak Dana Desa Itu loh Bisa Bisa Nitip Instrumen Itu Kemarin Kita Cuma Nitip Instrumen Untuk Mengidentifikasi Titik Koordinat Desa Kita Minta Itu Sama Koordinat Sekolah Yang Untuk Disabilitas Ini Kita Telat Kita Tak Tunggu Tunggu Dari Tim Tim Inovasi Tak Minta Mas Mana Instrumen Biar Ditipkan Kemendes Ternyata Nggak Keluar Keluar Mereka Sudah Close Jadi Mereka Sudah Neng Bulan April Pendatanya Nanti Juli Mereka Selesai Kita Lewat April Ya Ya Pak Instrumennya Itu Kan Ada Dua Sebenarnya Instrumen Identifikasi Disabilitas Atau Anak Berkebutuhan Khusus Ini Kedua-duanya Menjadi Kedua-duanya Akhir Ini Kita Dominanya Kan Hanya Disabilitas Saja Sebenarnya Covered Edukasi Itu Adalah Special Need Education Sesuai Dengan Statement Salaman K Itu Jadi Tidak Disabilitas Saja Gitu Maksudnya Maksudnya Mungkin Juga Ini Menambahkan Untuk Kita Semua Ini Kalau Kita Kan Berlanjut Terkait Dengan Kalau Disabilitas Ini Di Kementerian Sosial Kan Mereka Sekarang Sudah Mengeluarkan Kartu Disabilitas Jadi Nanti Mungkin Salah Satu Cara Kita Mendapatkan Data Itu Bisa Dari Sana Selain Dari Kemendes Tadi Jadi Kita Upayakan Bisa Data Itu Bisa Dari Mana Saja Salah Satunya Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Undang Semua Penyandang Disabilitas Mereka Punya Semacam Kartu Jadi Penanda Mereka Memerlukan Akomodasi Yang Layak Jadi Mungkin Salah Satunya Nanti Di Kemsos Itu Nanti Kita Perlu Diskusikan Bersama Apa Yang Mereka Lakukan Untuk Melihat Disabilitas Terima kasih Oke Baik Cukup Pak Budi Sementara Itu Baik Monggo Ke yang lain Saya Mas Silahkan Assalamualaikum Br. Yang Saya Ormati Pak Direktur Ibu Renani Apa Kabar Ibu Renani Prof. Alhamdulillah Pak Budi Dan Pak Said Dan Pak Saiful Dan Teman-teman Emile Dan Pak Wening Saya Besarannya Saja Saya Melihat Konsep Pendidikan Khusus Itu Sangat Sektoral Ini Dipandang Dari Sisi Pemahaman Bahwa Kalau Berbicara Tentang Pendidikan Khusus Itu Langsung Asosiasinya Pertama SLB Itu Pertama Kemudian Yang kedua Baru Sekolah Inklusi Nah Di sana Di sekolah Inklusi Itu Kesannya Yang dipikirkan Dua-duanya Adalah Poinnya Pada Anaknya Padahal Berpikir Secara Ini Masyarakat Memandang Seperti ini Atau Kementerian Atau Pendidikan Memandang Seperti ini Padahal Anak-anak Kita Yang disebut Dengan Anak-anak Kebutuhan Khusus Itu Ada Di SLB Ada Di Sekolah Inklusif Ada Di Keluarga Yang Tadi Mbak Emil Sebutkan Ada Ada Juga Di Center-center Artinya Apa Kejar Paket Pendidikan Formal Nah Ketika Anak-anak Ini Ada Di SLB Oke lah Itu Menjadi Bagian Utama Yang Semak Dari Sejak Lahir Kita Sudah Bisa Mengkabar Meskipun Dengan Banyak Sedikit Kelebihan Dan Kekurangannya Di Sekolah Inklusif Terus Bergerak Tetapi Isu Pendidikan Inklusif Kemarin Sudah Kita Diskusikan Terkait Dengan GPK Nah Saya Berbicara Tentang Sekolah Inklusif Pertama Kita Bisa Menyentuh Di sana GPK Tapi Saya Juga Akan Kemarin Saya Udah Menyampaikan Kepada Bu Wely Laku Staf Khusus Menteri Terkait Dengan Yang Tadi Mbak Emil Sampaikan Penting Sekali Guru Umum Guru Kelas Atau MAPEL Guru Guru Kelas Yang Ada Di SD SMP SMA Guru MAPEL Penting Sekali Juga Mereka Mengerti Tentang Classroom Teaching Management Setting Inklusif Karena Ada Anak Kebetulan Khusus Atau Tidak Guru Kelas Atau Guru MAPEL Itu Harus Mengerti Bagaimana Mengajar Anak Yang Beragam Di Dalam Kelas Karena Faktanya Memang Anak-anak Beragam Meskipun Datanya 40.000 Yang Ada Di Sekolah Inklusif Itu Adalah Anak Learning Disability Kesulitan Belajar Baru Urutan Yang Lainnya Guru Itu Membutuhkan Itu Kedua Ketika Ada Anak-anak Kita Ada Di Keluarga Yang Tadi Mbak Sampaikan Itu Kan Butuh Kompetensi Keguruan Pada Bagian Tertentu Meskipun Terapis Bisa Jadi Orang Tua Itu Butuh Kapasitas Kompetensi Sebagai Pengajar Dalam Tanda Petit Sebagai Orang Tua Ketiga Di Panti Di Panti Memang Pengasuhan Dan Perawalan Tapi Anak-anak Disini Biasanya Adalah Anak-anak Yang Kelas Menengah Berat Itu Tidak Ter-cover Dalam Setting Pendidikan Di SLB Atau Di Sekolah Inklusif Yang Tadi Pak Budi Juga Keluhkan Jadi Tidak Ter-cover Tetapi Disana Ada Perawatan Sementara Dari Kemensos Tapi Kan Butuh Pendidikan Artinya Ada Instrumen Bagaimana Yang Mendampingi Ini Ngerti Tentang Orto Didaktik Selanjutnya Di Masyarakat Butuh Support Support Yang Tanya Nah Jika Di Luar Dan Pendidikan Inklusif Di Luar Itu Yang Pak Budi Keluhkan Tadi Terkait Kemarin Kita Diskusikan Anak-anak Ini Mau Berat Nguringan Pokoknya Masuk Ke Sekolah Inklusif Memang Tidak Realistis Saya Harus Akui Itu Menjadi Hak Dia Bersekolah Tapi Kadang Tidak Realistis Karena Semuanya Masuk Kesana Tetapi Itu Ada Alasannya Menurut Saya Jalur-jalur Yang Pendidikan Keluarga Panti Masyarakat Senter-senter Itu Mampet Dengan Berbagai Alasan Senter Mampet Kenapa? Karena Membayarnya Terlalu Mahal Untuk Terapis Tetapi Kalau Disana Ada Unsur Guru Dalam Konteks Daktiknya Mungkin Kita Menjadi Lebih Memudahkan Sehingga Orang tua Punya Kesadaran Dalam Tanda Petik Menyalurkan Anaknya Saya Lebih Suka Menyebutnya Saat Ini Orang tua Anak Buntun Khusus Dan Guru Sekolah Inklusif Sedang Terus Belajar Saling Belajar Memahami Sebenarnya Anak Kutung Membutuhkan Dimana Kalau Itu Tidak Ada Salurannya Mohon maaf Orang tua Pasti Akan Memilih Kesekolah Inklusif Karena Yang Terdekat Sementara SLB Juga Belum Tentu Di Daerah Kabupaten Kota Kecamatanya Nah Itu Yang Harus Disisir Seperti Kepada SLB Mohon maaf Sekolah Negeri Dan Swasta Mohon Kedepan Dibetakan Karena Banyak Sekolah Swasta Yang Tidak Punya Komitmen Terbaik Kecuali Sekolah Swasta Yang Besar Jadi Kedepan Harus Ditata Sekolah Negeri Kekurangan Guru Kedepan Terutama Guru-guru Lusan PLB Yang Pegawai Negeri Jangan Sampai Sekolah Negeri Hanya Satu Atau Sampai Lima Guru Pegawai Negerinya Padahal Itu Sekolah Negeri Mungkin Kedepan Ditata Terkait Dulu Saya Waktu Mendampingi Bu Renani Guru-guru Mapel Keterampilan Tata Boga Tata Busana Anggan DSLB Karena Dia Tidak Bisa Masuk Di Sana Diajar Guru-guru SLB Sementara Guru SLB Tidak Punya Kompetensi Baik Saya Pernah Diminta Bu Renani Meredusir Data Itu Ternyata Dulu Yang Pernah Diberikan Misalnya Bengkel Tapi Ternyata Di SLB Tidak Ada Bengkel Kemudian Dilatihkan Tata Boga Tapi Ternyata Di sana Tidak Punya Ruang Dan Berbagai Alasan Bahkan Tidak Ada Anak Yang Minat Itu Kedepan Kayaknya Perlu Dipetakan Kalau Itu Memenuhi Sarananya Memenuhi Gurunya Memenuhi Kapasitasnya Memenuhi Kualitasnya Dan Itu Selanjutnya Yang Terakhir Nanti Kedepan Saya Tertarik Pak Direktur Menyebutkan Coba Nanti Kedepan Yang Tadi Saya Deskripsikan Kebutuhannya Seperti Apa Sampai Saat Ini Saya Belum Terpikir Nanti Saya Mau Lihat Kualitasnya Butuh Seperti Apa Kuantitasnya Butuh Seperti Apa Terus Dan Segala Macamnya Jadi Supaya Yang Tadi One Get Data Yang Pak Budi Sampaikan Itu Bisa Diakses Nanti Yang Keluarga Ada Berapa Di Nonformal Ada Berapa Di Nonformal Itu Ada Guru Pandaman Bukan Guru Guru Pamong Guru Pamong Yang Hadir Di Sekolah Nonformal Itu Tidak Berdaya Maka Maka Dibutuhkan Kompetensi Terkait Guru Pendidikan Khusus Saya Tidak Tau Mungkin Polanya Hampir Mirip Sekolah Inklusif Butuh GPK Lalu Guru Umumnya Diberdayakan Sampai Pada Titiknya Kita Bisa Memenuhi Guru Lulusan PSB Menjadi GPK Penuh Sepenuhnya Menjadi tugas Utama Bukan Tugas Tambahan Seperti Layanya SLB Menjadi Pendukung Bagaimana Dia mendukung Dia ngurusin SLB Sendiri Bermasalah Gurunya Pergi Ke Sekolah Inklusif Kepala Sekolah Mas Lu ngapain Pergi Sekolah Inklusif Di sini Kurang Guru Kamu Malah Pergi Kesana Artinya Apa Menjadi Pusat Sumber Menjadi Supporting Sekolah Inklusif Sangat Bagus Tetapi Bagi Sekolah Sekolah Yang Sudah Cukup Settle Dan Guru Berlebih Juga Kapasitas Kualitasnya Ada Besaran Saya Terima Kasih Saya Kembalikan Pada Mas Saiful Di sini Bu Bu Enning Bu Enning Bu Enning Si Itu Anonya Di Hidupkan Dulu Bu Anonya Apa Mic selamat siang maaf saya di awal tadi ada masalah teknis beberapa hal berdasarkan apa yang kamu kan di lapangan di beberapa provinsi yang kebetulan kami ke sekolah-sekolah dan melihat terutama di sekolah khusus di SLB jadi rupanya ada sesuatu yang cukup signifikan satu adalah masalah transisi baik transisi dari sekolah khusus ke nanti kembali kepada keluarga maupun transisi dari masyarakat ke sekolah dan juga dari satu program ke program yang lain nah melihat hal ini sebenarnya yang terjadi seringkali di SLB adalah satu bahwa banyak sekali anak-anak yang sebenarnya cukup pintar tapi mereka tetap tinggal di SLB dan ini terkait dengan permasalahan-permasalahan ataupun hal-hal yang seringkali ada perlombaan-perlombaan yang sifat akan mengangkat citra dari sekolah khusus ini sehingga ada kecenderungan mereka mengcip anak-anak yang seharusnya ada di sekolah reguler tetapi tetap di SLB karena kemudian anak-anak ini yang akan seringkali memenangkan berbagai macam perlombaan yang berikutnya juga ada masalah anak-anak tertentu itu di sekolah-sekolah tunanetra maupun sekolah yang lain itu banyak sekali yang usianya sudah sangat tinggi saya pernah menemukan dalam satu sekolah itu ada 36 siswa yang berusia di atas 22 tahun itu ada 27 anak dan oleh sebab itu tentu ini menutup akses bagi anak-anak yang usia lebih muda untuk bisa masuk ke sekolah ini dan ketika saya tanyakan mereka kan mengisi dapodik gitu ya tetapi mereka hanya mengatakan oh ya ada tanda merah tapi kemudian tidak ada konsekuensi apapun dan ini terjadi di banyak tempat di mana siswa-siswa usianya sudah sangat tinggi bahkan ada yang lebih dari 27 tahun masih berada di sekolah tidak ada terminasi yang jelas sampai kapan mereka akan ada di sana saya mengerti bahwa kadangkala mungkin mereka masuk usianya sudah tinggi tapi kemudian bagaimana dengan anak-anak yang masih usia muda berikutnya tentang bagaimana transisi dari keluarga terutama yang anak usia dini ke sekolah ini juga masih sangat sulit untuk terjadi banyak saya kebetulan mendamping lebih 300 orang tua yang kebetulan memiliki anak-anak dengan hambatan penglihatan dan ini mereka semua mengatakan bahwa sulit sekali untuk mencari sekolah yang mau menerima anak-anak mereka baik itu di paut maupun di TK dan tentu saja SLB sangat terbatas mereka mengatakan bahwa TK paut inklusi ini akan lebih senang untuk menerima anak-anak dengan gejala autism atau yang lain tetapi untuk anak yang dengan hambatan penglihatan mereka mengatakan bahwa mereka tidak siap dan mereka ketakutan unless atau kecuali orang tua mau menyediakan guru shadow untuk khusus anak ini tentu ini akan sangat sulit kemudian hubungannya dengan transisi dari program ke program beberapa anak yang kami juga temukan adalah ada murid-murid yang sudah berada di sekolah reguler kemudian kembali lagi ke sekolah khusus karena memang tidak ada masa transisi yang cukup untuk mereka berangkat dari SLB ke sana plus juga ditambah dengan apa yang tadi bapak-bapak sudah sampaikan sebelumnya bahwa tidak ada pendampingan dari resource center kepada sekolah-sekolah inklusi ini meskipun kadangkala di sekolah-sekolah khusus yang ditunjuk sebagai resource center ini seringkali guru mereka kekurangan jam mengajar tapi saya juga bingung mengapa kalau kekurangan jam mengajar mereka tidak pergi ke sekolah inklusi untuk mendampingi guru-guru di sekolah inklusi ini jadi transisi adalah masalah yang sangat besar saya menyambung dengan apa tadi yang Prof Budi sampaikan tentang referral system dan deteksi dini sebenarnya sebenarnya kan di masyarakat kita itu komponennya cukup luas tentang adanya posyandu, adanya dasawisma dan lain-lain sebagainya yang itu sebenarnya bisa melakukan early deteksi tentang anak-anak yang tidak perkembangannya, pertumbuhannya untuk anak usia muda yang tidak sesuai dengan anak-anak yang lain dan itu berada di bawah Kementerian Kesehatan ketika saya bertanya dengan beberapa kader posyandu di beberapa tempat mereka mengatakan ya mereka tahu tapi kemudian mereka berhenti tidak melaporkan kepada apa level yang lebih tinggi lagi tentang keberadaan anak-anak ini jadi kalau misalkan ada program untuk mobilisasi masyarakat di mana untuk memastikan early deteksi bisa dilakukan oleh itu posyandu, dasawisma atau komponen yang ada di masyarakat dan kemudian kita bekerja sama dari Kementerian Pendidikan bersama dengan mereka untuk mengadakan referral system maka mungkin itu akan terjadi kalau misalkan sekarang ada sekolah penggerak bagaimana dengan masyarakat penggerak misalkan jadi di samping tadi Pak Adir juga mengatakan ada Kemendes tapi juga ada komponen-komponen ini sebenarnya yang mungkin bisa kita kaitkan untuk update detection data dan juga referral system kemudian juga tentang kembali pada sekolah khusus tadi Pak Prof Budi tadi mengatakan seharusnya mestinya anak-anak dengan disabilitas yang cukup signifikan itu berada di sekolah khusus pada kenyataannya Pak bahwa ini belum terjadi dengan optimal karena anak-anak yang satu tadi cukup pintar ada di sana sudah masih ada di sekolah khusus SLB kemudian juga siswa-siswa yang usianya sudah tinggi jadi kemudian ada kecenderungan bahwa guru tentu saja ini sangat manusiawi guru dan sekolah merasa tidak siap menerima ini walaupun Perkin dan PM4TK sudah menterini 97 guru 97 sekolah maaf 157 guru tapi banyak di antara mereka mengatakan tidak punya anak-anak dengan multiple disability dan ini sebenarnya sangat sangat gak mungkin kalau gak ada karena kami juga melihat kami juga punya data bahwa anak-anak itu ada jadi ada sesuatu yang lantai kebijakan atau satu aktivitas yang tumpang tinggi sehingga itu menghambat adanya pelaksanaan dari inklusi di mana anak-anak yang memang seharusnya berada di sekolah inklusi harusnya di sana kemudian bagaimana peran dari resource center ini tentu tentang kapasitas-kapasitas dari GPK dan juga guru-guru yang lain tadi sudah bapak-bapak sampaikan sebelumnya gitu jadi buat kami agak sedih juga melihat itu Pak Joko tadi mengatakan dan terima kasih untuk menyampaikan bahwa ada anak-anak yang dipanti asuhan betul banget dan tidak semua dari anak-anak ini sebenarnya hanya mampu rawat banyak di antara mereka sebenarnya memiliki kapasitas untuk belajar semua anak bisa belajar dan kami buktikan panti kita semua dulu tertidur semua dan sekarang semua beraktivitas Alhamdulillah tahun lalu lembaga ini sudah menjadi sekolah untuk anak-anak dengan disabilitas majemuk tapi memang pada akhirnya mereka tidak bisa dikirim ke sekolah yang lain akhirnya harus jalan keluarnya harus mendirikan sekolah sendiri jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan dan terima kasih baik, terima kasih Mbak Weni masih ada lagi? Pak siapa? Monggo Pak saya mau nambahin boleh enggak? silakan Mbak Emel saya mau mengacu ke apa yang tadi disampaikan oleh Prof Budianto Prof Budianto selamat ya ditunggu makan-makannya makan-makannya virtual kan hebat Bu jadinya Bu karena virtual ini tadi kan Pak Budianto mengatakan bahwa menyiung masalah efektivitas dan efisiensi yang penyelenggaraan pendidikan inklusif tadi ya Pak saya sih hanya melihat bahwa kalau begitu berarti kita pertanyaan saya dulu sih kita sudah pernah punya membuat standar tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif belum ya Pak? selama ini? belum nah kan kita jadi belum bisa punya pijakan untuk mengatakan mau se-efektivitas apa sih? mau se-efisien apa? se-efisien apa? BSNP-nya belum ada BSNP inklusif BSNP-nya nah itu Pak jadi mungkin itu juga yang jadi permasalahan mungkin itu juga yang bisa disampaikan ke juga bahwa kita akhirnya tidak bisa mengukur karena belum ada tools standardized-nya seperti apa bukan menstandarkan dalam arti akhirnya tidak inklusi tapi paling tidak gambaran sekolah inklusi itu seperti apa selama ini kan kita tidak membuat itu karena kita takut itu akan dijadikan tameng sekolah-sekolah untuk mengatakan saya belum siap ya kan tetapi tidak dibuat pun juga mereka punya banyak siap juga iya Bu Rena nah yang kedua saya mau mengajak Bapak Ibu disini untuk berpikir tidak hanya selesai di awal kan Pak Munawir juga mengatakan mengenai vokasi dan itu memang satu alternatif yang bagus untuk anak-anak dengan hambatan intelektual pertanyaan saya adalah setelah itu mereka mau kemana beberapa belakangan ini dari mau diantara B kenapa ayo diantara B beberapa beberapa bulan belakangan ini KA dari HKI itu membuat satu pilot program untuk melihat perusahaan mana sih mengajak perusahaan untuk menerima anak-anak dengan hambatan intelektual nah saya disini mau mengajak Bapak Ibu untuk berpikir setelah permasalahannya juga akan tidak selesai cuma di sekolah saja sebenarnya setelah sekolah mereka mau kemana mau kembali ke rumah dan idle kan tidak itu yang tidak kita harapkan nah harapannya adalah mereka bisa bekerja permasalahannya timbul lagi di penerimaan masyarakat dalam hal ini pemberi kerja siapa namanya perusahaan-perusahaan itu nah jadi saya mengacu ke tadi permasalahan atau kebutuhan yang disampaikan di awal Pak Prof. Munawir bahwa kapasitas dari masyarakat juga harus ditingkatkan tadi kalau Pak Prof. Munawir hanya menyium tentang perguruan tinggi LSM terus puskesmas kalau saya justru menambahkan memberi kerja dunia usaha dan dunia industri karena mereka juga yang harus membantu kita menampung kalau tidak ya permasalahannya tidak selesai jadi orang hanya melihat bahwa yaudah selesai di pendidikan balik lagi ke rumah belum tentu dia akan baik sama dengan dan akan tetap jadi beban keluarga gitu jadi menurut saya permasalahan yang pendidikan inklusif maupun sekolah luar biasa juga terdapat pada bagaimana masyarakat itu menerima menerima bukan hanya charity base ya tetapi lebih kepada ya dia sudah berhak seperti misalnya lulus SLB dia berhak dong bekerja dia bisa bekerja tapi kan hal itu harus dipahamkan dan pemerintah juga harus memberikan guidance ke perusahaan-perusahaan itu memang ini bukan untuk foksinya pendidikan tetapi akan lebih baik kalau itu juga disuarakan sebenarnya kemudian yang ketiga mengenai data data memang masih jadi PR dan saya setuju dengan Prof Budianto kalau itu bisa dijadikan satu hal yang di highlight karena kalau kita pakai data dari Kemensos ada beberapa poin yang agak berbeda dengan cara pandang pendidikan dengan cara pandang orang-orang sosial itu yang harus kita samakan dulu sebenarnya itu saja sih Pak Prat makasih Pak ya bagus bagus boleh nyambung ya menarik ya akhirnya banyak masalah yang bisa kita tangkap dari diskusi kita saya mulai dari yang terakhir dulu aja dari Pak Emil ya problem tentang tadi pasca pendidikan vokasi itu mungkin henti isu yang kita angkat adalah yang ditawarkan oleh Bu Wenny tadi itu ada mas memang kelihatannya transisi ini juga harus jadi isu penting karena transisi itu bisa transisi dari keluarga ke sekolah dari sekolah untuk kembali kepada keluarga dari sekolah untuk kepada industri dari sekolah untuk dunia usaha dan seterusnya ada Departemen Tenaga Kerja yang juga harus diribatkan ada Departemen Sosial yang harus diribatkan ini sebenarnya siapa ini yang menjadi katalisator ini kita usulkan kita usulkan semacam ada badan yang akan membackup untuk yang transisi pendidikan dari rumah kepada sekolah dari pusat layanan-layanan yang non-pendidikan kepada sekolah inklusi dan sebagainya contoh misalnya anak tunarungu yang langsung masuk di sekolah inklusi dari usia TK itu akan menjadi beban yang luar biasa bagi guru karena mereka sama sekali belum memperoleh perbendaraan bahasa perbendaraan bahasa ini dapat diperoleh oleh guru yang sangat memahami tentang tentang tunarungu ini jadi ini harus ada katalisator ada jembatan yang mengantarkan bahwa oh dia siap masuk di sekolah inklusi oh dia siap masuk di terapi dia siap untuk masuk di sekolah luar biasa dia siap untuk masuk dan dunia kerjaan seperti apa ini harus dijadikan isu yang mungkin temanya nanti adalah transisi anak berkebutuhan khusus ke dalam dunia pendidikan dan dunia pekerjaan itu satu dan kemudian antara usulnya Mbak Emil dengan usulnya dari Mbak Weni ini saya kira penting yang kedua mungkin ya kita sadari juga Bapak dan Ibu apakah sebenarnya pejabat-pejabat birokrasi sudah paham tentang anak berkebutuhan khusus dengan kebutuhan khususnya tentang pendidikan inklusif atau belum ini juga pertanyaan besar isu di Jawa Tengah kemarin yang cukup menarik adalah Pak Gubernur itu membuatlah dan sangat cepat gara-gara ada anak-anak berkebutuhan khusus yang dibuli di dalam salah satu sekolahan tetapi kecepatan tindakan itu yang merusak marwah dari pendidikan inklusif dan itu saya yakin itu Bukat Tidak tidak menyadari dampaknya itu misalnya begini dia ingin anaknya itu diselamatkan dengan cara dicabut dari sekolah inklusi dan kemudian dipindahkan yang kedua sekolah yang tidak melindungi anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut itu akan dicabut izinnya kita sangat deg-degan dan menjadi ramai di Jawa Tengah kemarin bahkan juga sampai di tingkat nasional kita mengharapkan kebijakan Pak Gubernur memindahkan anak-anak yang dibuli tadi adalah tindakan yang berdampak sangat luar biasa bagi pembawaan pendidikan inklusif karena kalau itu dilakukan akan menjadi referensi seluruh sekolah inklusi seluruh sekolah inklusi di Jawa Tengah bisa jadi akan memindahkan anaknya ke SLB karena yang diselamatkan tidak masuk di koran itu sebenarnya juga banyak yang dibuli Alhamdulillah akhirnya dengan berbagai pendekatan kita dan juga ada kami dari APKI menyampaikan surat rilis ya kepada Pak Gubernur dan mohon itu ditinjau kembali kebijakannya dan akhirnya malah menjadi berkah karena ternyata Pak Gubernur akhirnya menjadi paham dan bagaimana kemudian menunggu apa yang sebaiknya dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah ini adalah metode yang baik nah artinya saya ingin mengatakan bahwa para pejabat birokrasi itu itu juga perlu menjadi target grup kita meskipun mungkin bentuknya sangat berkepensinya agar supaya ketika terjadi perubahan perpindahan jabatan ya dari mereka sudah difahamkan tentang pendidikan inklusif tiba-tiba pindah ke tempat yang lain itu menjadi yang baru lagi itu tidak akan mengalami goncangan dan perubahan di masyarakat nah sebenarnya ada hal yang juga cukup menarik di lapangan dulu berkembang Pak Praptono yang merintis ya ada poja inklusif di setiap provinsi dan kabupaten kota itu itu harusnya juga diberdayakan karena mereka bisa lintas bisa menjadi katalisat UKP atau unit yang ada di daerah nah kalau saya petakan Bapak dan Ibu ya kita diskusi kekayaan juga masih penting untuk dijadikan isu tentang regulasi perubahan regulasi yang terkait dengan pendidikan inklusif yang sudah perlu ditinjau kembali perubahan regulasi yang memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa masuk di sekolah selamat menikmati Pak Budi tentang pemetaan terus saya barangkali digitalisasi anak berkebutuhan khusus di Indonesia sudah sehanya dilakukan dan ini apakah tidak mungkin dititipkan dengan terima kasih ini terkait dengan tadi yang disampaikan Prof. Munawir ya bahwa makbukan dari Mbak Weni sama Mbak Emil bagaimana transisi mungkin kita perlu memperhatikan bahwa di aturan itu ada bahwa semua bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus mengembangkan apa yang disebut unit layanan disabilitas jadi mungkin tadi yang transisi terkait dengan fokasi bahwa dunia kerja itu harus bisa nanti menerima itu mungkin bagian dari tugas dari unit layanan disabilitas ini yang perlu kita nanti kita lihat mungkin kita lihat bersama kan kita lihat kalau lihat di kalau di undang-undang itu semua unit layanan disabilitas itu untuk semua sektor jadi nanti mungkin kita perlu tekankan bahwa di unit layanan disabilitas itu mungkin juga salah satu tugasnya itu melaksanakan itu tadi yang transisi bahwa setelah mereka dari pendidikan langsung ke dunia kerja itu bisa menjadi jembatani di unit layanan disabilitas mungkin itu salah satunya ya gitu mungkin saya juga akan menyampaikan bahwa tahun lalu saya terlibat dalam terkait dengan perpres fokasi disitu juga sudah dibahas dengan jadi pembahasan terkait dengan perpres fokasi itu lintas sektoral, lintas kementerian salah satu yang juga disampaikan adalah isu tentang bagaimana para disabilitas ini tentunya yang sudah disiap sudah mereka sebagian mengikuti pendidikan formal mendapatkan keterampilan dan juga yang melalui panti-panti mereka juga mendapatkan keterampilan itu bisa di dunia kerja jadi itu nanti kita mungkin juga perlu berkoordinasi dengan Direktur Rationel Fokasi bagaimana kelanjutan dari hal tersebut ya bersama-sama kita melihat terkait dengan nanti juga di sana dibahas sebetulnya untuk fokasi ini jenis-jenis keterampilan apa yang nanti memang dibutuhkan sehingga nanti kita penyiapan gurunya penyiapan nanti pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran keterampilan di SLB maupun di sekolah reguler itu bisa sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh tim fokasi di sana mungkin itu nanti yang perlu salah satu yang kita jadi nyambung semua gitu ya, terima kasih baik, terima kasih masih ada lagi Bapak Ibu cukup ya halo mau nyampaikan silahkan Mas Oleh oke, silahkan Pak hidupkan Mas suaranya terima kasih suaranya kecil banget dekatkan ke mic saya ingin menambahkan masalah GPK tadi dulu Pak GPK itu kan situasinya darurat kecil Pak teriak-teriak deng kecil beneran sudah 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 masalah GPK GPK yang berkompeten sekarang itu kan jumlahnya hanya 2,5 persen halo, mati lagi Mas suaranya 2,4 persen sementara yang lain itu ditangani oleh guru-guru umum, guru-guru dan sebagainya yang tidak punya kompetensi dalam bidang pendidikan khusus nah ini sebetulnya berisiko Pak karena anak berkebutuhan khusus itu kan membutuhkan treatment tersendiri nah kalau ditangani oleh guru umum yang tidak punya kompetensi itu kan sangat berbahaya bagi masa depan mereka semuanya nah karena itulah guru-guru umum yang menangani anak-anak inggris ini seharusnya ditingkatkan kompetensinya diberi treatment diberi pelatihan bagaimana menangani anak GPK gitu loh tanpa adanya peningkatan kompetensi yang terhadap mereka-mereka yang sekarang menangani ABK ini maka memutuh layanannya pasti akan menjadi sangat guru karena itu saya mengusulkan agar ke depan ini untuk crash program karena sifatnya sudah darurat dimana guru-guru umum yang tidak berkompetensi untuk menangani sekian banyak ABK segeralah dibuat untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang sekarang selama ini menangani ABK ini yang saya rasa sangat penting karena yang berkompetensi itu hanya 2,4 Pak nah sementara ini kesekian banyak kebutuhannya nah nanti kalau sudah diberi dikat yang baik maka mereka bisa ditingkatkan statusnya menjadi tugas utama menjadi GPK yang sebenarnya kalau sekarang ini kan baru menjadi GPK ad hoc saja jadi statusnya GPK menjadi tugas tambahan bayangin tidak punya kompetensi untuk menangani ABK padahal menangani ABK itu kalau salah treatment kan sangat berbahaya disitu masalahnya secara satu tambahan dari saya terima kasih selamat menangani ABK pakai word saja kok kotanya begitu ini Pak oke nah kolom yang pertama itu isu isu kolom yang kedua saat ini kemudian kolom yang ketiga seharusnya nah di atasnya itu itu topik satu coba ditulis judulnya topik satu itu kurikul bukan bukan di atas di atas di atas di atas matriks di atas matriks judul jadi judul ya Pak jadi judul jadi judul topik satu itu kurikulum topik satu itu kurikulum nah kemudian di isu itu di bawah isu itu tulisannya satu itu standar kompetensi kemudian gak usah dikasih nomor gak apa-apa Pak oh ya boleh deh standar kompetensi dua materi materi kemudian standar proses waktu ya nanti nanti bisa Bapak Ibu tambahin ya nah sekarang kopi di topik saya mau bikin topik dua kolomnya kira-kira seperti itu coba kopi kopi Pak topik ya nanti kita minta nanti nanti bisa aja pak copy biasa aja pak ya tabel 2 copy itu copy tabelnya itu di copy taruh di bawahnya enter dulu baru aja kalau gak bisa pak kontrol C kontrol V kontrol V iya pak biasanya bisa cuma ini karena dilihatin orang ya oke malah gabung susah yaudah topik 2 ditulisannya dulu pak kalau topik topik 2 isinya tentang guru nah di dalam kolomnya itu isinya tadi kita dari itunya isinya kan kuantitas kualitas dan tata kelola nanti kita rumusin tuh saat ini kondisi kuantitasnya seperti apa kualitasnya seperti apa tata kelolanya bagaimana oke lho gabung iya kan pakai apa sih uat ya ini ya uat tapi gak tau gitu karena prosesnya ya gak bisa gak tuh ya ya kualitas kualitas apa tadi tata kelola nanti nanti bentuknya matriks nanti bentuknya matriks nanti bentuknya matriks kuantitas kualitas 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 tata kelola tata kelola kemudian topik 3 itu tentang GTK tentang tenaga kepedidikannya nah itu sama tuh kayak itu sama topik 4 nya itu tentang peran orang tua nah tadi saya saya dapat baru 2 tentang pemahaman kemudian yang kedua tentang keterlibatan pemahaman orang tua terhadap ABK pelibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran nah kemudian keterlibatan dalam pembelajaran keterlibatan keterlibatan nah terus topik 5 nya tentang data topik 5 tentang data nah di data ini yang menjadi isunya kan satu terkait dengan jumlah jumlah ABK yang kedua instrumen yang terstandard kemudian yang ketiga sistem pendataan kemudian yang ke empat tata kelola atau kerjasama lintas KL kerjasama lintas KL atau dalam kurung buka tata kelola nah yang terakhir baru tambahnya tadi itu cara pandang cara memandang data itu cara pandang data nanti kita cari oh sistem analisis nanti bagaimana menyikapi data itu nanti kita cari ya cara pandang nah terus topik 6 nya itu tentang mindset tadi yang disampaikan Pak Joko itu topik 6 mindset mindset atau cara pandang cara pandang apa cara pikir ya pola pikir pola pikir atau konsepnya nah isunya adalah tentang karakteristik ABK kemudian yang kedua tentang layanan pendidikan atau bentuk layanan pendidikan kemudian yang ketiga tentang sistem dukungan kemudian yang keempat pemahaman guru atau guru GTK ya guru dan tenaga kependidikan kemudian yang terakhir tambahnya Pak Munawir tadi tentang ini para pengambil kebijakan pusat daerah satu lagi ya pengambil kebijakan pusat daerah nah kemudian topik yang ketujuh ini tentang sistem dukungan tentang sistem dukungan tadi yang berkembang itu ada empat yang pertama tentang GPK yang kedua tentang pusat sumber yang ketiga tentang dunia usaha dan industri kemudian yang keempat puskesmas tadi nah kemudian yang terakhir ini yang yang layanan spesifik kesehatan aja ya jangan puskesmas bisa apa namanya Mbak Weni unit layanan disabilitasnya bu ya unit layanan disabilitas disini unit layanan disabilitas itu mas jadi rekomendasi rekomendasinya oh iya dan itu yang harus kita lakukan tuh rekomendasinya nanti salah satunya itu transisi unit layanan disabilitas nah yang terakhir tentang topik yang ke-8 itu layanan spesifik ini yang tadi banyak Mbak Weni ingatkan ini tentang satu layanan spesifik untuk multiple disabilities kemudian yang berikutnya anak yang anak di Panti Aswan ya ABK di Panti Aswan lah kemudian yang ketiga ABK di daerah marginal kurung buka 3T nah yang belum muncul nanti coba aspek regulasi ya topik yang terakhir itu tentang regulasi nanti kita coba cari nah itu Bapak dan Ibu saya kira beberapa hal yang yang berkembang tadi nah cuman memang nanti tim kami Pak Saiful tolong dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi dari brainstorming tadi dimasukkan di kondisi saat ini dan seharusnya yang mungkin sudah bisa teridentifikasi nah nanti itu yang di share di apa di Google form ya biar nanti bisa kita tambahkan ya nah mudah-mudahan kita besok jam berapa gitu ya sudah bisa online tapi sudah bisa melihat ini ambil kita prioritaskan tuh dari 8 isu tadi kira-kira mana yang paling urgent harus kita lakukan jadi kalau kalau ada jangka pendek jangka menengah dan ke depan seperti apa nah nanti kita akan ramu itu menjadi satu atau dua slide saja untuk menjadi bahan paparan saya kira saya kira itu dan mungkin sebelum ini kalau bapak ibu ada masukan terkait dengan poin-poin yang menjadi isu kalau ada yang masih terlewat monggo untuk ditambahkan secara terbuka saja silahkan Pak Prab bisa nambahin yang di topik layanan spesifik nomor 8 itu apakah bisa dimasukkan juga tentang anak-anak yang di rehabilitasi berbasis masyarakat CBR karena itu banyak sekali Pak ABK di rehabilitasi berbasis masyarakat Panti rehabilitasi ya Bukan rehabilitasi berbasis masyarakat Rehabilitasi berbasis masyarakat itu biasanya anak-anaknya tidak ada di Panti Pak cuma mereka di masyarakat ABK di rehabilitasi berbasis masyarakat BBR Community Based Rehabilitation RBM RBM ya RBM apa itu rumah rehabilitasi berbasis masyarakat RBM Nah tolong di note di di bawah rekomendasi itu tadi ya Pak rekomendasi itu sudah ada tiga yang memuncul ULD sistem transisi dan Pogja inklusif nanti kita coba cari bahasanya rekomendasi itu tiga kata kuncinya tadi ada ULD unit nantian disabilitas kemudian sistem transisi anak ya membangun sistem transisi anak kemudian yang ketiga Pogja inklusif transisi anak ABK inklusif oke silahkan Bapak Ibu mungkin masih ada yang lain kami siapkan di Google Doc dulu nanti baru kami share link Pak saya mau sedikit mungkin untuk Pogja inklusif itu Pak apa namanya kalau yang sekarang kita kembangkan bersama UNICEF kan antar OPD ya Pak ya dan itu kelihatannya efektif jadi kalau bisa Pogja inklusifnya itu jangan hanya di dinas pendidikan ya Pak kalau bisa harus lintas apa-apa OPD ya jadi organisasi penyandang disabilitas perangkat daerah perangkat daerah dinas jadi antar dinas harus jadi harus ya harus harus bersama-sama jadi tidak hanya dinas pendidikan kurung buka mas Pogja inklusif kurung buka melibatkan lintas 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 organisasi perangkat daerah perangkat daerah mungkin bukan hanya pemerintah ya juga itu nanti organisasi penyandang disabilitas yang ada di daerah itu juga bisa ikut dan perangkat daerah dan organisasi terkait gitu aja nah nanti itu silahkan yang lain kalau masih ada lagi ini sudah komplek perasaan misalnya itu perniagaan besar ini misalnya udah komplek GPK-nya belum masuk ada rekomendasi apa GPK ada di sistem dukungan unit layanan disabilitas itu akan jadi rekomendasi unit layanan disabilitas oke dikasakan tadi yang Bapak Ibu sampaikan ke dalam kotak-kotak itu agar nanti mudah dilihat dan Pak Saiful kalau yang bisa memunculkan angka-angka nanti diunculkan angka misalkan bicara data itu kan isunya apa gitu bahwa ternyata hanya menggunakan prevalensi dari WHO yang berbeda dengan Pak Penas dan sebagainya itu dimunculkan disitu nah sebagai gambaran nanti misalnya di ya dibuat seinformatif mungkin lah coba nanti Pak Saiful share ke saya terus nanti kita kita baru florkan ke teman-teman dan kalau kita siap mudah-mudahan besok kita bisa review ini lihat ini dan nanti biar saya semakin bisa menguasai dan bisa menyampaikan ke Pak Iwan saya kira jam 2 lagi Bapak dan Ibu besok jam 2 lagi ya Pak Pak Saiful besok bisa gak jam 2 saya besok jam 2 Pak itu IISP sorry aja jam 4 ya oh Rabu soalnya Rabu kan presentasi ke Ibu Fiona jundang presentasi untuk IISP itu kemungkinan Kamis deh Kamis aja Kamis jam 2 lagi ya ya ini biar ada waktu untuk ya Prof Menawir satu ya apakah itu isu tentang kesulitan guru dalam memberikan penilaian pembelajaran masa COVID ini itu bisa dimasukkan disitu apa enggak ya itu problem besar itu bisa Pak di topik juga Pak guru Pak 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 ini Pak Saiful tolong di di kualitas itu itu ada bicara tentang kesulitan melakukan penilaian itu yang di saat ini yang kualitas yang kualitas oh ya nah nanti itu kolomnya di kondisi saat ini ya saat ini mungkin bukan hanya COVID ya jadi bencana di kondisi bencana ya bencana saat bencana ya saat bencana bencana macam-macam nanti termasuk akses teknologi itu kan nanti ada di kualitas tuh yang tadi saya sampaikan informasi bagi guru sudah ya nanti ada belum hanya hanya saat ini ya sebagai sebagai penguasaan teknologi informasi ya nanti itu di kualitas juga ya baik ya Bapak dan Ibu saya kira kita cukup dulu karena ini kan informasinya banyak sekali perlu ditaruh dulu biar enak nanti melihatnya dan mudah-mudahan Kamis kita bisa online lagi terus memberi masukan topik-topik ini saya terima kasih kepada semuanya Bapak dan Ibu mudah-mudahan ini jadi bentuk kontribusi kita untuk layanan bagian anak disabilitas tetap sehat Mbak Emil untuk pendidikan inklusif ya masukin di itu dimana tadi yang seharusnya tadi nanti baik tadi ke regulasi itu nanti ya itu judul jadi judul disertasi jadi ntar tinggal ngambil aja saya kuliah lagi kuliah jarak jauh kan bisa terima kasih mohon maaf atas kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Mujito udah sembuh ya Pak Budi udah membaik tetapi masih belum Pak Mujito jantung katanya Pak ya Pak Budi jadi kita ribet juga dan mau ke rumah saya nggak bisa nggak bisa ya jadi nengoknya nengok virtual Pak baik ya ya sami-sami sehat ya Pak ya 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 mis Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.